Kapolri Jenderal Paul Idam Aziz memimpin serah terlima jabatan Irjen Polis Yosigit Rabowo sebagai Kepala Badan Resersi Kriminal Polri. Sejumlah tugas berat telah menanti kabarnya skrim Polri yang baru dilantik. Dan untuk mengetahui jalannya sertijab, kita bergabung bersama reporter Rian Dwiqi serta judul kamera Ade Sukherman. Iya Rian, seperti apa jalannya sertijab hari ini? Iya Rolando, memang Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Idam Aziz ini beberapa waktu lalu melakukan rotasi jabatan di lingkungan perwira tinggi Polri melalui sebuah surat telegram yang diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2019 lalu. Dan serah terima jabatan untuk beberapa perwira tinggi Polri yang dimutasi, ini baru saja dilaksanakan beberapa saat yang lalu. Bertempat di tempat kami saat ini berada yaitu di Gedung Badas Krim Polri atau lebih tepatnya di Aula Lantai 9 Gedung Badas Krim Polri. Sementara untuk jabatan beberapa perwira tinggi dimutasi, ini ada beberapa jabatan yang disertijabkan pada hari ini. Yang pertama ada Irjen Paul Firly Bahuri yang juga merupakan Ketua KPK terpilih untuk periode 2019-2023. Firly Bahuri ini dimutasi dan awalnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabar Hakam. Ini ditunjuk sebagai analis kebijakan utama untuk baharkam Polri. Sedangkan untuk posisi kabar hakam yang ditinggalkan oleh Firly ini akan dijabat oleh Irjen Paul Agus Andrianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara. Sedangkan untuk posisi Kapolda Sumatera Utara yang ditinggalkan oleh Agus Andrianto ini akan diisi oleh Irjen Paul Martwani Sormin yang sebelumnya menjabat sebagai asisten operasi atau ASOPS Kapolri. Kemudian sertijab yang paling menarik Rolando hari ini ada sertijab untuk Irjen Paul Listiosigit Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Dimana Listiosigit Prabowo ini mendapatkan promosi untuk menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabar Eskrim. Dimana memang posisi Kabar Eskrim dalam beberapa minggu ini kosong karena Kabar Eskrim sebelumnya yaitu Jenderal Idamasis ini telah didaulat sebagai Kapolri. Lalu posisi Kadif Propam yang ditinggalkan Listiosigit Prabowo ini akan diisi oleh Brick Jen Paul Ignatius Sigit Widiat Mono. Kemudian ada juga serah terima jabatan untuk Kapolda Papua Barat yang sebelumnya dijabat oleh Brick Jen Paul Heri Rudolf Nahak. Saat ini akan dijabat oleh Brick Jen Paul Tornago Gosihombing yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Bares Krim Polri. Dan Heri Rudolf Nahak saat ini akan menjabat sebagai asisten operasional Kapolri. Kemudian setelah para perwira ini melaksanakan sertijab pada hari ini maka selanjutnya mereka akan segera melaksanakan tugas yang baru paling lambat 14 hari sejak tanggal penetapan mutasi. Rolando. Ya Rian mungkin Anda bisa jelaskan ini yang menarik kan ada pelantikan kabar es krim Polri yang baru. Nah seperti apa strategi dari kabar es krim Polri yang baru ini dalam mengungkap kasus penyelaman air keras terhadap penyidik senior KPK? Novel Baswedan. Ya Rolando, tadi kami para awak media sempat melakukan wawancara dengan kabar es krim yang baru yaitu Irjen Paul Listio Sigit Prabowo. Beberapa saat setelah ia menjalani serah terima jabatan sebagai kabar es krim. Dan Listio Sigit Prabowo ini mengatakan bahwa ia sebagai kabar es krim baru akan melaksanakan beberapa prioritas yang memang menjadi tugas dari badan reserse kriminal Polri untuk beberapa tahun ke depan. Termasuk diantaranya adalah program-program untuk pengawalan kebijakan pemerintah. Dan yang paling menarik tadi kabar es krim juga sempat menyinggung tentang upaya untuk pengungkapan penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Novel Baswedan. Dan untuk mengetahui lebih detail tentang apa yang disampaikan kabar es krim setelah melaksanakan sertijab berikut adalah petikan wawancara kami. Bersama-sama telah dilantik oleh Bapak Kapolri khususnya saya sebagai kabar es krim tentunya ada beberapa prioritas yang harus kita laksanakan terkait dengan tantangan yang memang harus kita hadapi. Beberapa tugas beberapa tahun ke depan kemudian juga terkait dengan program-program pengawalan kebijakan dari pemerintah itu juga akan kita laksanakan. Dan tentunya menyelesaikan PR kita yang saat ini tentunya ditunggu oleh rakan-rakan semua di mana kemudian dari tim teknis terkait dengan masalah Novel Baswedan itu tentunya akan segera kita konsolidasikan untuk kemudian kita upayakan secepatnya untuk melakukan pengungkapan. Ya Rolando, tadi adalah petikan wawancara kami dengan kabar es krim yang baru yaitu Irjen Pol Listio Sigit Prabowo. Dan demikian yang bisa kami laporkan dari acara serah terima jabatan Polri yang dilaksanakan pada hari ini. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih hirian atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!